Oke, kita disini coba untuk booking real non kunjungan Oke, contoh kita buat bookingan dulu disini Oke, coba kita masukkan dan 08.27 Kita buat bookingan dulu ke Dr. Jainuri Hari Jumat Oke, disini kita buat bookingan Sudah tergenerate nomor booking disini Nah, kita langsung ke booking real Nah, di booking real ini sekarang ada penambahan opsi disini Buat kunjungan Jika kita centang disini berarti kita membuat langsung kunjungan di booking real ini Nah, jika tidak dicentang jadi booking real hanya membuat nomor antrian poli Tapi tidak membuat kunjungan Oke, kita praktekkan saja langsung Tanpa kunjungan Kita simpan Oke, nah nomor antrian 2J atas Dr. Jainuri sudah terbuat Oke, disini Nah, untuk kunjungan belum terbuat Belum ada disini Nah, pada saat pasien kesini Kita reset dulu Nah, pada saat pasien datang kesini Cukup kita masukkan namanya Nah, pasiennya Nah, ini dia Nah, pada saat kita masukkan namanya Kita langsung up Nah, kita centang Pas kita centang Kita update Nah, pada saat di update ini Dia akan Hanya akan membuat kunjungan Karena nomor antrian sudah terbuat disini Oke Oke, sudah terbuat Dan nomor antrian 24461 Nah, 24461 Nah, disini kelebihannya Jadi, kita pada saat pasien datang kesini Menggunakan booking grill Nah, kunjungannya Kunjuan pada saat dia datang Dan jikalau dia ada Penjualan otomatis Penjualannya pun pada saat itu juga Nah, jadi sekarang kita membedakan Antara nomor antrian dan kunjuan Kita pisahkan Oke, disini Terima kasih